Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fiksa ID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat saja oke, sesudah dengan judulnya, kali ini kita akan beli kapal India ya, yaitu namanya INS Visak ya, salah satu kapal perusahaan, kapal destroyer dengan harga 55 juta worth it gak sih ini kapal mungkin sebagian dari kalian ada yang punya kapal ini, tapi disini gue baru beli di akun utama gue, walaupun kemarin gue udah review kapal ini tapi langsung aja kita beli dengan harga 55 juta dolar guys ya, let's go nah, gue udah beli kapalnya, langsung aja disini kita otak atik dulu ya untuk persenjataannya, buildnya dan juga upgrade semua item-item yang ada, karena kalau kapalnya gak diupgrade, itu jelek banget guys, let's go, oke, udah gue upgrade semua dari mulai persenjataan dan juga item-itemnya kalau kalian bisa lihat disini, untuk item yang gue bawa, naval, bramus, combo meriam, monar, pake pelontagrana, rpk, nuklir terus, ini juga torpedo gak bisa diganti ya torpedo-nya lumayan sakit sih sebenernya ini torpedo dua kali helikopter, marlin, udah cukup lah helikopternya ya dan dua kali garpun temen-temen ya itu dia untuk item yang gue bawa di kapal INS Vilsaka Phantom, ya begitu lah pokoknya let's go lah langsung mode online yap, kita udah masuk dalam gameplaynya disini seperti biasa, langsung kita manjuin ini sebenernya kapalnya bagusnya dari speed ya soalnya speednya kenceng di angka berapa nih? 21 kena sih, lambat sih guys ya gak sih? lambat sih sebenernya ya cuman speednya apa, bukan speed maksudnya manuvernya sih ringan kalau kita bandingin sama kapal destroyer yang baru itu ya kayaknya gue lebih milih itu sih kapal RL Admiral Basis T ya daripada kapal ini kapalnya udah mahal lah tapi yaudahlah mari kita coba guys sebagus apa sih kapal ini soalnya kapalnya bukan premium ya ingat ya bukan kapal premium dan ini lawannya ada USS Hansprint ya yaudahlah kita coba arah kesini guys kita keluarin helikopter dulu karena gue liat-liat ini gue gak liat temen gue opema gitu mau gak oh ini dia varia guys oke not fair ya not fair gak tuh ah gak gak fair deh guys oke gak fair deh makanya tuh nuklir gue tuh tapi enak sih sebenernya tenjatanya lengkap nih kapal kalau kita bisa liat-liat ya bawa nuklir apa bawa nuklir bawa lontagrana rudal torpedo lengkap air defense juga lumayan gitu kan ada special air defense tapi ya kalau harganya 55 juta kemahalan guys mungkin kalau kalian emang banyak duit ya beli aja waduh ada kapal petun guys bahaya guys buntur dulu ini yang harus dibantai nih kapal ini varia dulu guys aduh helikopter gue rusak oke cover dia waduh gue dilock kapal petun aduh ada kapal petunnya guys ngeri 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 gue terpojok sih gue terhimpit sih guys terhimpit gue ini yang harus dibantai nih kapal ini dulu petun dulu petun dulu maka tuh nuklir gue tuh nice ya oke kita bantai dulu waduh pesawat bomber di atas kepala gue guys engkau oke nice gila coba apa yang sakit tuh bomber kah wah sakit banget coba bombernya guys oke 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 ini ini burhan nih burhan nih burhan halo burhan 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 nih bahaya juga nih burhan guys asem lah gak masuk dong oke kayaknya burhan nih bantai dulu guys oh ini nih ini dulu wah ngeri 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 sedap nih musuhnya guys ini kita hajar dulu si burhan cok si burhannya dulu cok bahaya cok burhan come on burhan come on burhan aduh ah ketekan flare gue guys guys tuh varya 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 ini makan itu nuklir gue ya hmkau hmkau mantep guys ya langsung gosong gak tuh varya knya wah varya knya bawa apa tuh hmkau Hai mampus ya ihihihi hilang kok ya ihihihi sakit nggak tuh ini sebenarnya bulnya yang GG langsung silo men waduh wah segar coq si buruhan si buruhan ini ngepul guys mundur 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 gila-gila buruhannya coq buruhannya coq engkau-engkau mampus ya buruhannya bangkit sih buruhannya guys nice gila 2 juta DM guys GG nggak tuh kapalnya temen-temen ya kapal induknya kenapa dimajuin kayaknya bot ini kapal induknya nih kalau maju-maju gini apa-apa lah bodoh lah mau bokeh mau kita mau tidak kayak oh ini ada kapal selam RF fury nih coba kita lihat torpedo kita berapa sih DM torpedo-nya tuh torpedo gua mana coq loh torpedo gua hilang coq torpedo torpedo ayo lo makan tuh kita lihat torpedo-nya berapa tuh DM torpedo-nya tuh kapalnya bagus temen-temen ya kalau itemnya bagus pake ya 71 ribu ya damage dari torpedo-nya ya ini karena build-nya OP sih ya yang gue pake bawa napal bawa lontal granat nuklir apa yang nggak ketar-ketir musuhnya gitu kan gila 2 juta DM nggak tuh ya GG guys oke gitu deh temen-temen ya dah ui ki 5 2 juta 500 bro ya paling tinggi DM kita ya oke kita coba sekali lagi ini kapalnya bentuknya keren sih gitu bentuknya keren banget ya oke oke kita lihat lagi lawannya HONZU, VELA, ADMIRAL, MOSKOW, sama nggak ada kapal ini oke nanti kita gas kan temen kita, aduh temen kita ada bot-nya ya ah semuanya dua lagi bot-nya tuh nggak apa-apa, let's go bisa nih, bisa nih, walaupun ada bot-nya bisa hmm, keluarin helikopter lah karena ngandarin temen hmm, percuma gitu kan helikopter meluncur let's go kita lihat musuhnya ke arah mana oh depan gue ada musuh MOSKOW mantep ajar dulu MOSKOWnya guys mumpung MOSKOWnya masih apa 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 namanya belum ngelihat kita panik pula oh ih torpedo gue tuh sakit guys oke keluarin dua jangan keluarin ini dulu aduh, musuhnya nggak nge-fair ya oke, abis nge-fair guys nah, itu dia guys oh dia ada ini kapal selam guys CNT100 guys kita banti dulu CNT100 guys ya CNT100 ini sebenernya udah badut guys ya udah nggak guna sebenernya nih kapal CNT100 oke, bawa nuklir ya dia bawa nuklir ya dia bawa nuklir, tapi tenang air defense kita nih mantep guys oke, mantep menaman aja menaman aja oke siapa suruh keluar dari permukaan air ya modder lah kalau keluar dari permukaan air hmm, udah hilang udah badut langsung guys itulah ciri-ciri badut online temen-temen ya pakai kapal type 100 itu nggak guna sama sekali sekarang ya Allah, lawannya kenapa ah, lawannya guys gampang banget ya hei tuh, tinggal sendiri tinggal naki-move ya, semua tergantung situasi aja temen-temen ya kalau pengen pakai kapal ini kapalnya bagus kalau menurut gua dengan harga 55 juta yang penting itemnya aja sih diganti-ganti mungkin kalau kalian pengen pakai item gua silahkan bagus ya kalau lu pakai item gua aduh nggak masuk ya ini juga kita coba ya naki-move ya naki-move face INS VISA ini manakah yang paling kuat menahan dan damage let's go aduh gampang banget yaudah udahlah temen-temen ya begitulah kira-kira walaupun disini kita nggak dapat 0 assist 3 lumayan lah nggak dapat kill oke, mungkin itu saja video kali ini makanya semuanya udah mampir kalau menurut gua ini kapal bagus banget tergantung gameplay aja sih dan juga tergantung item yang lu pakai ya makanya semuanya udah mampir sampai jumpa di next video dadah aduh ya 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 ya